Berada di permukiman padat berduduk di Jimai, Jawa Barat, rumah Sri Aminah hanya bisa dijangkau lewat gang sempit yang hanya bisa dilewati berjalan kaki dan sepeda motor. Rumah seluas 70 meter persegi ini dihuni oleh 18 kepala keluarga, dengan total anggota keluarga sebanyak 46 jiwa. Rumah yang dibangun sejak tahun 1982 ini dihuni oleh kakak, adik hingga cucu Sri Aminah. Saat ini terdapat 36 orang yang tinggal di rumah ini, sementara 12 orang lainnya mengontrak di dekat rumah Sri Aminah, namun masih menggunakan alamat domisili rumah Sri Aminah. Keberadaan rumah Sri Aminah yang dihuni oleh puluhan orang ini terungkap saat petugas mendata pemilih untuk Pilkada Jawa Barat mendatang. Sebetulnya yang menempat di rumah ini terdiri dari 14 kakak, yang 4 kakaknya ini berada di luar dari Kelurahan Citerep. Hanya karena memang alamatnya berada di Kelurahan Citerep, jadi secara pendataan semuanya masuk ke Kelurahan Citerep. Ini tadi dulu kakaknya banyak ya, tapi yang sebagiannya ngontrak. Memang di sini semuanya nggak muat gitu. Saat banyak tamu yang datang bersamaan, penghuni rumah harus rela bongkar pasang. Sebagian penghuni keluar untuk memberikan ruang agar para tamu bisa masuk ke dalam rumah. Dari Cimai, Jawa Barat, Yuwono, AI News, belaporkan.